musik yang pas mengarah ke mata itu sangat tidak bagus untuk sebuah bonsai jadi ini juga saya harus buang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya ap syam kali ini saya coba mengadakan reposisi dan sekaligus juga seleksi akar pada salah satu bakalan bonsai serut saya di layar ini teman ini adalah salah satu bakalan bonsai serut saya yang sudah saya program sekitar 8 bulan yang lalu dan kebetulan dari sinilah saya jadikan sebagai muka tetapi seiring dengan berjalannya waktu saya melihat pada bagian bawah ini tidak ada akar yang besar yang bisa menopang daripada bakalan bonsai ini sehingga kesannya kurang kokoh begitu juga disini teman disini kelihatan terpecah-pecah ya meskipun sebenarnya ini kelihatan sangat tua kalau dari sini tetapi perhitungan saya disini teman di bagian bawah ini tidak ada akar besar kemudian juga kelihatan agak terpecah-pecah karena itulah teman secepatnya saya akan coba mengadakan tindakan bagaimana untuk bisa mengubah muka daripada bonsai ini saya melihat dari arah sini lumayan bagus ya bahkan disini kelihatan nanti akan lebih besar pada bagian bawah kemudian disini ada akar yang bisa menopang cuma kekurangannya disini teman akar ini kelihatan kaku karena terlalu besar karena itulah sebentar ini saya akan coba mencari cara bagaimana supaya ini bisa kelihatan kecil jadi tentunya disini nanti saya akan belah karena disini ada akar yang ke bawah jadi saya sambungkan ini supaya kelihatannya nanti kecil kemudian kelemahan yang lain disini ada akar yang mengarah ke kita ini ini tentu tidak baik untuk sebuah bonsai maka sebaiknya akar ini kita buang saja selanjutnya teman kalau ini yang saya jadikan buka tentu cabang yang arahnya ke sini harus korban juga jadi harus dibuka karena cabang bawah yang pas mengarah ke mata itu sangat tidak bagus untuk sebuah bonsai jadi ini juga saya harus buang nah jadi sekali lagi teman diupayakan agar cabang bawah yang pas menusuk mata itu dihindari nah sekarang kita bisa lihat teman-teman alur batang ini sudah kelihatan sangat jelas dan tidak ada lagi mengganggu mata kita ketika kita menikmati bonsai ini inilah yang nantinya cabang bawah nanti keduanya di belakang ini untuk disini teman tidak usah ragu kalau disini tidak bisa tunggu bisa kita tempel ya jadi saya sudah buatkan ini teknik tempel cabang daripada bonsai serut begitu juga bisa disambung sisip ya jadi sekitar 3 bulan yang lalu saya sudah buatkan juga videonya bagaimana cara sambung sisip dari serut dan Alhamdulillah berhasil dan sudah bagus ya sekarang ini jadi tidak perlu kita ragu untuk pengadaan cabang disini ya jadi insya Allah nanti saya akan tunggu dari bawah kak ataukah mungkin nanti saya sambung sisip saja disini untuk membuatkan cabang bawah supaya cabang ini bisa mengejar pembesaran daripada cabang yang di belakang ini tentunya kita harus loss disini ya teman ya jadi kita biarkan panjang loss supaya cepat membesar sementara cabang-cabang yang lain kita matikan ujungnya seperti ini hentikan sementara perjalanan atau perkembangan pembesarannya jadi cukup ujung-ujungnya yang dibuka semua insya Allah ini nantinya akan cepat membesar selanjutnya teman untuk memudahkan nantinya menyeleksi akar yang mana harus dibuang dan yang mana kita pertahankan bakalan bonsai ini saya akan cuci bersih dulu supaya saya bisa melihat yang mana yang mau dibuang akarnya dan yang mana harus saya pertahankan termasuk ini teman ini yang tumbuhnya terlalu ke atas ini saya potong saja jadi nanti ini persiapan akarnya ini kita akan expose ya jadi akar yang terlalu tinggi sebaiknya dari awal kita buang saja karena kalau sudah diangkat nanti atau sudah di expose akarnya tentunya ini akan mengganggu nah jadi ini nanti insya Allah setelah saya program ini masih akan di program lagi yang kesekian kalinya untuk mengangkat sedikit supaya akar-akar di bawah ini bisa terekspos nah baik saya akan coba cuci dulu supaya bisa terlihat dengan jelas akar-akar yang ada di bawah selamat menikmati 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 jadi teman-teman bisa lihat ini semuanya arah akar ternyata disini teman setelah dibersihkan barulah kelihatan akarnya yang dibawa ini ini memutar ke sana jadi sebaiknya ini diperpendek saja nanti bisa diarahkan lagi untuk dibengkokkan ke atas ini kalau masih mampu kalau tidak cukup dipendekkan saja ini saya coba potong saja disini teman dengan harapan nanti akarnya lari kesini ini sudah terpotong cukup panjang ini tentunya sangat mengganggu karena yang kita mau tunjolkan hanya yang bagian atas saja nanti yang kemungkinan nanti kelihatan ketika kita melihat bonsai itu nah yang terlalu panjang juga dipotong saja teman sekalian diremajakan akarnya ini juga masih ada satu ini di sebelah sini ini juga ada satu terlalu panjang panjangnya besar ini yang dari dalam ini buka saja teman selamat menikmati selamat menikmati yang tadinya ini akar yang kaku ini saya sudah belak ini jadi nanti kalau tertanam disini maka yang kelihatan cuma ini jadi kita berikan disini salep kambium kalau tidak ada salep kambium kita bisa berikan disini bawah merah gosok bawah merah supaya nanti bisa tumbuh kulit atau ke akar disini yang bisa menutupi daripada bekas luka ini tapi insya Allah nanti akan tertutup teman ya apalagi kalau sudah tertimbun dengan tanah maka akan cepat menutup kulitnya nanti setelah beberapa tahun kita angkat ya untuk mengekspos akar selamat menikmati ikanlah video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati